Nadeo Arga Winata menjadi salah satu pahlawan kemenangan tim nasional Indonesia atas Singapura di semifinal AFF 2020. Lalu bagaimana sosok Nadeo di mata keluarga? Saat ini sudah bergabung bersama kami Ninuk Indah Sari dan Anton Satria, orang tua dari Nadeo Arga Winata. Selamat sore Bu Ninuk dan Pak Anton. Selamat sore. Ya Bu Ninuk, Pak Anton saya yakin saat ini putra Anda dan kawan-kawannya sedang bersiap-siap, sedang deg-degan menanti pertandingan malam nanti. Kalau Ibu dan Bapak sendiri, perasaannya seperti apa nih? Ikut deg-degan juga mungkin? Ya pasti Mbak. Pasti ikut deg-degan juga, tapi orang tua selalu doa-doa untuk Binas Indonesia. Hari ini sudah sempat berkomunikasi dengan Nadeo Bu? Belum. Masih belum. Masih belum. Sapan terakhir kali komunikasi dengan Nadeo? Tadi malam. Tadi malam sudah sempat telponan gitu ya, apa yang disampaikan oleh Nadeo pada saat itu? Ya apa, anaknya juga minta doa lah, minta doa harus tahu supaya pertandingan besok bisa main bagus untuk timnya dan semoga timnya bisa menang. Nah, kalau kita mundur sedikit ya Pak Anton dan Bu Ninuk, sebelumnya di babak semifinal, sempat dibuat deg-degan nih satu Indonesia pada saat Singapura dapat penalti di menit ke-89. Boleh diceritakan nggak kalau Bapak dan Ibu sendiri pada saat itu seperti apa nih pas nonton penalti Singapura? Yang pasti kita juga ikut deg-degan juga Pak, pastilah. Sebagai orang tua kita juga, wah. Ketar-ketir juga ya, sepertinya kedangan penalti. Apalagi menit-menit terakhir kayak gitu. Ya Alhamdulillah lah Indonesia bisa menang. Dan tentunya Nadeo disebut sebagai penyelamat gawang Indonesia karena berhasil menepis penalti tersebut. Nah, kalau untuk pertandingan malam nanti, tadi disebutkan Nadeo sempat minta doa ya pada saat ditelepon tadi malam. Ini memang hal yang rutin dilakukan Nadeo setiap mau bertanding, selalu ada komunikasi, telpon dulu orang tuanya, Bu, Pak. Iya. Iya, pasti Mbak itu. Selalu minta doa sebelum bermain. Pernah ada yang diceritakan mungkin oleh Nadeo ketika akan bertanding, apa mungkin curhat, ada rasa gugup, ada rasa nervos, atau deg-degannya seperti apa sih Pak Anton dan Bu Nunik? Kalau rasa nervos dan deg-degan dia tidak ada. Dia sudah mulai kecil, sudah kuat. Sudah kuat, metalnya sudah kuat. Jadi saya kira dia tidak ada rasa deg-degan, tidak ada. Jadi orang tuanya yang deg-degan saja. Baik, kita sama-sama dukung dan doakan dari Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Ninuk dan Pak Anton, orang tua dari Nadeo Arga Winata, sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami.